Rasul yang terakhir ya kita lihat di sana ada baju warna putih-putih nampak nggak nampak putih-putih apa gitu kan hijau itu orang pada naik sedang maik sekarang ini ya kelihatan nggak bergerak ya karena jauhnya Bapak Ibu ya ya disinilah peristiwa Nabi SAW berumur 38 tahun naik ke atas bukit sampai 3 tahun berturut-turut namun hanya pada bulan Ramadan Rasulullah SAW di umur 40 tahun didatangi seorang malaikat iaitu malaikat Jibril sambil berkata ikra bacalah ya Muhammad wahai Muhammad ikra ya Muhammad bacalah wahai Muhammad kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Rasulullah pun terheran siapakah gerangan orang ini kenapa dia berkata kepada saya untuk membaca sedangkan saya tak pandai membaca lalu Nabi menjawab ma'a Nabi Qari aku tak pandai membaca sampai ketiga kali ikra ya Muhammad tiga kali dibentak oleh malaikat Jibril disuruh membaca dengan tegas dan keras ya lalu malaikat Nabi Muhammad pun menjawab ma'a Nabi Qari lalu malaikat Jibril pun datang memeluk menggenggam Rasulullah dari belakang dibisikkan keteningannya iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa iqra' wa rabbukal akram alladhi allana bilqalam dalam riwayat empat ayat Bapak Ibu dibacakan oleh malaikat Jibril AS mendengar hal demikian Nabi SAW karena digenggam dipegang kuat-kuat Nabi ketakutan dan menjerit sampai beliau lari terbirit-birit dari atas bukit menuju rumahnya Bapak Ibu Masya Allah ya itulah peristiwa yang sangat menyakitkan yang dialami Rasulullah diantara seluruh wahyu yang pertama itu adalah wahyu yang pertama dari Allah tentang iqra' itulah yang paling berkesan di Rasulullah SAW lalu kita naik ke gua tersebut guanya hanya sekitar 1x2 meter ya lebarnya 1 meter ke dalamnya 2 meter ya dan yang naik ke gua tersebut Masya Allah luar biasa ramai dan banyaknya ya jadi orang-orang yang ingin menepaktilasi menjelajahi tentang sejarah Rasulullah SAW mereka tidak akan berat hati untuk naik melihat bagaimana kondisi di gua tersebut ya apabila Bapak Ibu ingin naik siap bantu insya Allah siap menemani ya jadi kalau ada yang mau naik jadi di lokasi inilah ya Nabi SAW turun lalu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya sambil berkata berbesar-besar membuka meminta dibuka pintu oleh Khadijah buka ya Khadijah iftahi iftahi ya Khadijah ya lalu dibuka oleh Khadijah Rasulullah langsung ke kamar langsung ke atas tempat tidur dan menggigil meminta diselimuti dan berkata kepada Khadijah zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku kata Rasulullah SAW tapi Sallallahu SAW bukan hanya sekedar ketakutan tapi menggigil serta panas dingin Bapak Ibu mendengar ataupun mengalami daripada peristiwa tersebut ya itulah sehingga Khadijah pun mengeluk suaminya mengelus suaminya sambil berkata ya tenanglah wahai Muhammad tenanglah wahai suamiku sayang gitu ya kalau bapak-bapak ketakutan sakitnya menggigil istri bilang apa pak 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 pancik 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 aaahhh